KPK menyebut kasus pegawai KPK Gadungan yang dilakukan Yusuf Sulaiman tidak lazim sebab pelakunya memiliki mobil mewah. KPK pun memastikan pegawainya tidak terafiliasi dengan Yusuf Sulaiman yang memeras pejabat di Pemkap Bogor. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut jarang ada seorang penipu yang memiliki mobil mewah seperti Porsche. Mobil mewah itu disita KPK saat menangkap Joseph pada kami selalu. Kendaraan tersebut dipastikan bukan sewaan meski cara mendapatkannya belum bisa dipastikan. Dalam penangkapan ini KPK menyita 300 juta rupiah dan mobil Porsche. Namun KPK belum bisa memastikan barang itu berkaitan dengan pemerasan karena pemeriksaan masih berlangsung. Selain itu KPK juga memastikan Yusuf Sulaiman bukanlah pegawai KPK. Tidak ada keterlibatan pegawai KPK dalam pemerasan yang dilakukan Yusuf Sulaiman kepada pejabat di Pemkap Bogor. Kepastian tersebut didapatkan setelah KPK menelusuri bahwa tersangka Yusuf tidak pernah melakukan komunikasi dengan salah satu pegawai KPK. Lihat sini bang. Lihat sini bang mobilnya bang. Nggak berluluh-luluh kang wucuk. Kalau dari kami sebenarnya hanya memastikan bahwa yang bersangkutan bukan pegawai KPK dan tidak ada keterlibatan pegawai KPK di dalam kegiatan pemerasan dan penipuan tersebut. Sudah di-check belum Mas? Ada komunikasi misalkan sama siapannya KPK gitu? Untuk pergiatan yang kemarin penyerahkan uang 300 juta tidak didapat indikasi atau komunikasi terkait adanya keterlibatan pegawai KPK. Itu di LSM atau di Indonesia sih? Info sementara...